Anda masih menyaksikan di Jawa Tengah, saya Muhammad Solihin. Sebuah pondok pesantren di Jawa Tengah mengajarkan tarian religius khas Turki, tari sufi atau Wirling Derwises. Di pondok pesantren Nurul Hidayah Al Mubarakah Andong ini, para santri dan santri watih menanti waktu berbuka sambil menarikan tarian sufi. Kenaikan pakaian khusus dan topi tinggi layaknya orang Turki, para santri dan santri watih bersiap-siap. Isi waktu luang menanti waktu berbuka, para santri dan santri watih ini kemudian menari berputar sambil berdoa dan berzikir. Rutin seminggu dua kali, para penghuni pondok pesantren Nurul Hidayah Al Mubarakah Andong, Boyolali, Jawa Tengah berlatih tarian religius khas Turki, tari sufi. Bisa dilakukan di mana saja, baik di dalam ruangan, di halaman, hingga di jalan, tarian ini dianggap mampu mengasah spiritual. Bagian dari meditasi diri, tarian ini membuat para santri dan santri watih belajar lebih fokus selain mengaji. Sekali menari, para santri dan santri watih bisa bertahan selama 45 hingga 60 menit. Butuh latihan lama untuk bisa menarikan tarian ini. Kalau senang, sulit sih. Sulitnya seperti apa? Atau menggaliin kalau nggak rata. Terus selama menari sufi itu yang doa-doa, yang dibaca itu apa? Kalfatehah, sholawat, sama bismillah. Kira-kira sufi, hampir selama. Cuman kesulitannya membelajari tarian sufi ini apa sih? Ini ya, itu kadang kalau baru pertama itu ya pusing, sering jatuh. Dicetuskan pertama kalilah penyair sufi asal Persia, Maulana Jalaluddin Rumi, tarian ini kaya akan manfaat. Betulnya tarian sufi juga memakai doa-doa agar supaya dalam anak-anak itu memutar atau penari sufi itu memutar. Istilahnya, biar selalu dijaga oleh Allah SWT. Karena berputar-putar seperti itu, kalau orang biasa, pasti tidak akan mampu dan pasti itu akan jatuh. Begitu pihawainya menarikan tarian ini, awal tahun lalu para santri dan santriwati ini sempat meriahkan acara harlah muslimat Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Angga Eka, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!